Belasan anak muda Kalimantan Selatan menggeruduk hotel tempat Ganjar Pranowo menginap di Banjarbaru, Rabu 12 Oktober. Mereka yang tahu Ganjar di daerahnya langsung datang bersama-sama untuk ngobrol bareng Ganjar. Anak-anak muda itu adalah pegiat medsos, di antara mereka juga ada yang bekerja di bidang media. Betapa senangnya mereka saat Ganjar datang dan mau menemui mereka sambil ngobrol bersama. Ganjar banyak mendengar cerita anak-anak muda itu selama berkegiatan di dunianya masing-masing. Selain itu ada juga beberapa pegiat medsos Kalsel yang menggunakan akun media sosialnya untuk promosi kuliner khas, kerajinan tangan, fashion, dan lainnya. Said misalnya, ia menggunakan medsosnya untuk promosi produk-produk lokal. Ada juga yang berbagi informasi lawangan kerja, berita update, dan info lainnya. Ganjar mengacungi jempol dengan aktivitas pegiat medsos Kalsel itu. Menurutnya, apa yang dilakukan anak-anak muda itu sangat menginspirasi. Sebagai salah satu tokoh publik yang juga aktif di medsos, Ganjar juga menggunakan akun medsosnya untuk bekerja. Mulai menerima aduan masyarakat hingga untuk jualan online. Terima kasih.